Alhamdulillah Teman-teman yang berbahagia Dengan silamlah kita sering bergaul Itulah cara bagaimana mengetahui diri kita Atau sebaliknya Kalau kita pengen tahu seseorang itu seperti apa Ya kita tinggal lihat temannya Maka kurang lebih dia juga seperti itu Maksudnya ngetan Lek saman pengen eroh Arakku piye sama dele Arakku ya apa sih Nah saman aku kare belok Konco idei Teman dekatnya Mungkin aku Mungkin Akeh titi Enten Podoni Kenapa bisa begitu Karena seseorang itu tergantung siapa sirkelnya Saman ngerti sirkel Ngetan apa sih Besti Besti Jadi seseorang itu tergantung bestinya Seseorang itu tergantung siapa temannya Ngetan deh Lek tan kita Alala Nge sampen nate Pas niko Biang Pas niko Niko penate Nge saman penusimera Kabeh Lek Disebut Tangan ngerti Konco niko Manut kang Nganjani Jadi GMS 1112 Ngetan Ngetan Sifat Maka kurang lebih Dia juga Seperti itu Senangannya Ngetan Begitu pun sebalik Senangnya Ngetan Ngetan Seseorang itu Ngetan Pasukan yang berkelompok Jika mereka saling mengenal Maka mereka akan bersatu Tapi Jika mereka tidak saling mengenal Maka mereka akan Berpisah Jadi Memilih teman yang baik Teman dekat yang baik Itu tidak bisa kita anggap remeh Bahkan Tenggeni islam Tenggeni agama islam Niko Awak dewi diajar Agar tidak salah Dalam memilih Teman Lapa sih Awak dewi kok dewi Meleh-meleh Meleh koncon Niko Lapa Karena Gini Lek awak dewi Peleh-peleh Hay kadang Salah Meleh Apa makanya Awak dewi Meleh Ya dikhawatirkan Kau dewi Salah memilih Teman Makanya ini Kau dewi Dengingkan Memilih Teman Soalnya Lek teman Dekat Itu Bisa memengaruhi Segala hal Bisa mempengaruhi Segala hal Dalam hidup kita Misalkan Niko Ngetan Lek teman Kitab Muntah Niko disebut Ngetan Su'ul Fuluki Ya di Ya di Perilaku yang jelek Itu menular Sakjani Ngewe Mbeten Perilaku yang jelek Tok Tapi Perilaku yang baik Niko Nge Sagen Menular Tapi Nih Seng Lebih Mudah Menular Niku Perilaku yang Jelek Contohnya Ngetan Samean Ngejak Konconi Ngaji Misalnya Enten Arek Ngejak Konconi Samean Ngaji Enten Arek Ngejak Ngaji Kali Enten Arek Ngejak Bolos Ngaji Niku Yang lebih Gampang Terpengaruh Sampai Niki Pengaruh Buruk Itu Sangat Menular Ngetan Perilaku Buruk Itu Menular Jadi Kita Itu Boleh Bergaul Dengan Siapa Saja Tapi Kalau Bisa Itu Teman Yang Bisa Mendekatkan Atau Mengingatkan Kita Kepada Allah Itu Yang Harusnya Menjadi Teman Dekat Kita Jadi Lain Sala Nge 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 Sekolah Nge Sekolah Nge 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 Terus Kita Itu Boleh Memilih Teman Kita Boleh Bergaul Dengan Siapa Saja Tapi Kita Harus Mempertimbangkan Sisi Kebaikan Dan Keburukannya Yang Akan Terjadi Pada Diri Kita Lek Sikiran Pas Bergaul Nge Kuk Membawa Pengaruh Positif Maka Bergaulah Tentu Nge Nge Sama Dalam Berteman Nge Koncoan Nge Kuk Membawa Pengaruh Positif Maka Bergaulah Tapi Lek Dirasa Pertemanan Itu Membawa Pengaruh Yang Negatif Membawa Pengaruh Buruk Maka Kita Harus Menghindari Kita Harus Hhindari Terus Kita Harus Mencari Pergaulan Yang Membawa Kita Ke Arah Yang Benar Yang Baik Yang Positif Nge Jadi Intinya Kita Harus Nge Kita Harus Bergaul Dengan Teman Yang Baik Kita Harus Selaktif Dalam Memilih Teman Nah Tentu Tentu Kan Teman Dekat KB Begina Peduk Kebiasa Pondo Senangannya Pondo Kadang Hobinya Pondo Masa Sama Teman Niki Pond Teman Yang Baik Niki Sangat Eling Eling Berada Di Luar Niki Mungkin Sangat Manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh